Intro Assalamualaikum teman-teman Apa kabar? Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat Amin Teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini? Jika sudah sebelum belajar mari kita membaca doa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilmah warzuqni fahmah Oke teman-teman hari ini kita akan belajar tematik Masih di tema 2 yaitu selalu berhemat energi Subtema 2 manfaat energi bagi manusia Dan pembelajaran ke satu Untuk tujuan pembelajaran Dengan menyimak video pembelajaran Siswa mampu mengetahui jenis energi dan manfaatnya dengan tepat Dengan membaca Siswa mampu mengetahui sumber daya alam dan manfaatnya dengan tepat Selanjutnya dengan memahami materi Siswa mampu memahami sumber daya alam yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi suatu daerah dengan benar Nah teman-teman hari ini akan belajar mengenai Energi Jenis-jenis energi dan manfaatnya Lalu sumber daya alam dan manfaatnya Dan sumber daya alam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi Energi Apakah teman-teman masih ingat Tentang energi dan sumber energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan Contohnya saat teman-teman berjalan Teman-teman menggunakan energi Nah Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi Contohnya yaitu matahari, air, angin, dan makanan Jenis-jenis energi Nah untuk jenis-jenis energi yaitu terdiri dari energi panas Energi cahaya, energi gerak, energi kimia, energi listrik, dan energi bunyi Selanjutnya Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita banyak memanfaatkan energi Nah sekarang kita akan belajar mengenai energi dan manfaatnya Yang pertama ada energi panas Energi panas adalah semua kemampuan yang terjadi akibat adanya pengaruh panas Nah sumber energi panas terbesar di bumi adalah matahari Dan contoh energi panas yaitu matahari Lampu Dan api Sedangkan manfaat energi panas yaitu untuk mengeringkan pakaian Untuk memasak Dan untuk penerangan Selanjutnya ada energi cahaya Energi cahaya dapat diperoleh dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya Contohnya lampu, lilin, dan juga senter Sedangkan manfaatnya yaitu untuk pembangkit listrik tenaga surya Lalu sebagai penerangan dan juga bisa untuk membantu fotosintesis pada tanaman Selanjutnya ada energi gerak Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak Energi gerak dapat dihasilkan oleh angin serta air yang mengalir Sedangkan manfaatnya yaitu untuk memutar kincir angin Lalu untuk membantu menggerakkan perahu layar Dan juga bisa dijadikan membantu untuk proses penyerbukan Nah yang keempat yaitu ada energi kimia Energi kimia ialah energi yang terkandung dalam suatu jad Contohnya baterai dan juga aki Untuk manfaat energi kimia yaitu sebagai bahan bakar minyak Untuk memasak pada gas LPG Lalu dijadikan sumber energi alat elektronik Sebagai contoh juga bisa pada kendaraan motor Nah kendaraan motor juga menggunakan energi kimia Yaitu bahan bakar minyak dan aki Lalu ada energi listrik Energi listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang bergerak Dimana muatan listrik yang bergerak akan menimbulkan arus listrik Nah contoh energi listrik yaitu kipas angin, blender, bor listrik, dan masih banyak lagi yang lainnya Sedangkan manfaat energi listrik Yang pertama listrik sebagai penghasil cahaya Ini terdapat pada lampu Lalu listrik sebagai penghasil gerak Nah ini bisa terdapat pada kipas angin dan blender Lalu listrik sebagai penghasil panas Nah penghasil panas ini bisa terjadi pada lampu dan juga pada setrikaan Lalu energi listrik Lalu energi listrik dijadikan sebagai pembangkit listrik Dan pengganti bahan bakar minyak Nah yang terakhir ada energi bunyi Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bunyi Sumber bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar Nah contohnya bisa pada alat musik Lalu bisa juga pengarah suara, televisi, dan radio Nah manfaat energi bunyi yaitu untuk berkomunikasi Untuk mendapatkan informasi dan juga sebagai hiburan Nah teman-teman coba perhatikan gambar pada layar Kira-kira saat manusia melakukan aktivitas Sumber energi apa yang dibutuhkan oleh manusia? Ya betul, makanan Manusia membutuhkan sumber energi makanan untuk melakukan aktivitas Atau melakukan suatu pekerjaan Sebagai contoh teman-teman pernah tidak melakukan diaktivitas di pagi hari Tetapi teman-teman belum sarapan Nah apa yang akan terjadi pada siang hari? Pasti teman-teman akan merasa lemas atau susah berkonsentrasi Karena di dalam tubuh teman-teman tidak ada sumber energi Nah kira-kira bahan-bahan makanan ini kita bisa dapatkan dari mana ya teman-teman? Ada yang tahu? Jawabannya yaitu dari sumber daya alam Nah sumber daya alam biasa disingkat dengan SDA SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam Yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia Nah untuk sumber daya alam berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua Yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup Atau berhubungan dengan makhluk hidup Jadi untuk sumber daya alam hayati ini dihasilkan berasal dari makhluk hidup Seperti hewan, tumbuhan, lalu peternakan, perkebunan Nah itu Sedangkan sumber daya alam non-hayati yaitu sumber daya alam Yang keberadaannya didapat dari dalam bumi maupun permukaan bumi Contohnya air, hasil tambang, dan juga tanah Karena energi yang ada di bumi ini sangat berlimpah Makanya kita perlu bersyukur atas karunia energi yang berlimpah di negara kita Yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kemajuan negara Perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh bermacam-macam dan beberapa faktor Sumber daya alam adalah salah satunya Nah keberlangsungan hidup manusia di bumi ini Supaya bisa bertahan hidup Mereka diperoleh dari sumber daya alam Jadi betapa pentingnya sumber daya alam bagi kehidupan manusia Nah tetapi teman-teman juga harus menghemat sumber daya alam Agar ketersediaannya bisa bertahan lama Nah manfaat sumber daya alam bagi kegiatan ekonomi Ternyata sumber daya alam juga Mempengaruhi kegiatan ekonomi Contohnya yaitu sumber daya alam perkebunan Sumber daya alam perkebunan adalah sistem pertanian lahan kering berupa tegalan di lereng pegunungan atau dataran tinggi Biasanya sumber daya alam perkebunan ini terletak di dataran tinggi Nah untuk contohnya yaitu karet, kopi, teh, tembakau, dan kelapa Sedangkan untuk manfaatnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sendiri Lalu juga untuk perdagangan skala ekspor Nah jadi hasil dari perkebunan ini diekspor ke luar negeri Lalu ada sumber daya alam pertanian Nah sumber daya alam pertanian ini yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas bercocok tanam Contohnya padi, jagung, sagu, ubi, dan kedelai Manfaatnya yaitu menghasilkan bahan pangan Nah ini juga sangat penting ya untuk manusia Lalu ada sumber daya alam perikanan Itu merupakan usaha yang ditujukan untuk kegiatan menangkap, membudidayakan, dan mengolah ikan baik di darat maupun di laut Contohnya ada ikan mas, ikan mujaer, tongkol, udang, dan tuna Sedangkan manfaatnya sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan protein Lalu ada sumber daya alam peternakan Yaitu kegiatan memelihara hewan atau piaraan ternak Contohnya yaitu sapi, kerbau, domba, ayam, dan bebek Sedangkan manfaatnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan tangan dan kebutuhan tenaga Nah untuk kebutuhan tenaga ini yaitu bisa untuk membajak sawah Biasanya hewan yang untuk membajak sawah yaitu kerbau Lalu ada sumber daya alam pariwisata Yaitu suatu kegiatan yang memanfaatkan keindahan alam Bisa berupa laut, pegunungan, atau lembah Contoh, nah tentunya Indonesia ini merupakan negara yang indah Dan banyak juga keindahan alamnya yang dijadikan sebagai pariwisata Contohnya yaitu Kawah Putih, Pantai Parang Tripis Lalu masih banyak yang lainnya Sedangkan untuk manfaatnya yaitu menghasilkan devisa bagi negara Lalu ada juga sumber daya pertambangan Nah sumber daya pertambangan ini yaitu usaha yang mengembangkan bahan galian Berupa mineral, non-mineral, atau gas Contohnya yaitu minyak bumi, batu barah, emas, dan perak Sedangkan untuk manfaatnya sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri Lalu juga bisa menghasilkan devisa negara Oke teman-teman sekian pembelajaran untuk hari ini Semoga dapat membantu teman-teman belajar di rumah Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar di rumah Semoga kita cepat bertemu di sekolah ya teman-teman Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh